oke teman-teman selamat datang kembali di channel kami pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengecilkan ban pinggang celana ya teman-teman ini untuk celana jin atau celana jinos itu sama aja ya teman-teman Oke kita ukur dulu ini untuk ukuran jadinya nanti akan kita jadikan 101 cm dan ini pinggangnya 105 berarti kita kurangi 4 cm ya teman-teman dan untuk mengurangi 4 cm itu kan sedikit ya teman-teman kita lihat untuk bahaya jahitan bagian belakang ini karena ini masih lebar banget ini kita ambil dari belakang aja ya teman-teman terkecuali kalau mengambilnya banyak bisa kanan-kiri dibongkar sampai kanan-kiri dibongkar ini karena ambilnya cuman sedikit jadi yang kita ambil dari belakang saja ya teman-teman Oke kita bongkar talinya terlebih dahulu kita bongkarnya secukupnya aja ya teman-teman teman-teman jangan terlalu banyak sampai tengah-tengah sabu aja ini jangan lupa jahitan yang atasnya ini ujung bahan pinggang harus dibongkar juga ya teman-teman teman-teman selanjutnya ini kan bagian belakang ini ada jahitannya bagian sini kelihatan bagian sini ini ada jahitannya teman-teman ini bagian belakang celana ini ada jahitannya jahitan luar maksudnya disetik ini kita balik ini dibuka dulu jahitan setiknya aja jangan dipongkar semuanya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita bongkarnya sampai ke kira-kira lekukan teman-teman lekukan ini ada lekukannya kita kira-kira sampai lekukan ya teman-teman jangan sampai ujung untuk selanjutnya kita ukur ini 2 cm ya teman-teman 4 cm jadi ini 2 cm ini kita garis dari lekukan ini ya teman-teman dari lekukan ini kita garis seperti ini ini pasang benangnya oke 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 selamat menikmati ini kita jahit setelah kita jahit ini kita potong kita obrask ya teman-teman ini sudah saya obrask ya teman-teman lalu kita jahit dari luar yang namanya di setik ya teman-teman tadinya kan ada setikan ada jahitan setik ini kita setik kembali selamat menikmati ini untuk selanjutnya selamat menikmati